Karena doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba memiliki keyakinan atau mengandung keyakinan hamba tersebut bahwasanya zat yang ia arahkan doanya maha mendengar doa yang dipanjatkannya. Kalau tidak mendengar maka buat apa ia berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wa'ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah masjid imam syafi'i yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas kesempurnaan dan keindahan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Serta atas karunia dan ni'mat yang diberikannya kepada kita semua hingga detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti dan menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan kesembilan dari kajian kitab Sohih Al-Bukhari pada bagian Tauhid. Dan ini merupakan karunia dan pertolongan dari Allah Ta'ala karena kita sampai saat ini, sampai pertemuan kesembilan ini masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kesehatan dan pertolongan untuk bisa sama-sama mengkaji kitab yang mulia ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya, kita membahas bab, وَكَنَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid ini meletakkan bab bahwasanya Allah Jalla wa'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Beliau mengutip sebuah ayat dari surat An-Nisa dan dijadikan judul dari bab tersebut. Kita telah mengambil sebagian besar hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan tersisa bagi kita hadis terakhir dari bab ini sebelum kita berpindah pada bab selanjutnya. Baik, jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu menuturkan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan kepada beliau atau beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, alimni dua'an ad'u bihi fi sadati. Abu Bakar pernah bertanya langsung kepada Nabi SAW minta diajari sebuah doa yang mana beliau ingin berdoa dengan doa tersebut dalam salat-salat beliau. Qala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya diriku telah menzalimi diriku zulman kathira. Dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini sudah kita bahas sebelum? Sudah kemarin. Baik. Wala yaghfirul zunuba illa anta. Dan tidaklah ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau. Faghfir li min indika maghfiratan maka ampunilah dosa-dosaku disisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha mengampuni lagi mengasihi. Baik, jemaah sekalian yang dimulihkan oleh Allah. Sebagian penggalan atau sebagian hadith ini belum kita sampaikan. Belum kita jelaskan karena keterbatasan waktu atau waktu telah selesai pada pertemuan sebelumnya. Baik, jemaah sekalian yang dimulihkan oleh Allah. Kaitan atau korelasi antara hadith ini dengan judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari sebelumnya yaitu judul وَكَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَصِيرًا Dan Allah Jalla wa'ala maha mendengar lagi maha melihat. Di hadith ini tidak ada penyebutan sifat mendengar bagi Allah Jalla wa'ala. Coba perhatikan di sini. Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW tentang satu doa yang beliau ingin berdoa dalam sholat beliau. Kemudian Nabi memberikan doa tersebut. Doa tersebut isinya artinya Ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Maka ampunilah dosa-dosaku sesungguhnya engkau maha mengampuni lagi maha mengasihi. Inna ka antal ghafur ar-rahim. Sesungguhnya engkau maha mengampuni lagi mengasihi. Mana letak penyebutan sifat mendengar yang Imam Bukhari meletakkan bab ini. Kemudian hadis sebelum hadis terakhir adalah hadis ini. Dalam redaksi hadis ini tidak ada penyebutan dan penetapan sifat mendengar. Kira-kira dari sisi mana Imam Bukhari mengambil pendalilan hadis ini untuk dijadikan bagian dari bab Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kira-kira ada yang menangkap pesan dari Imam Bukhari dengan meletakkan hadis ini walaupun tidak ada penyebutan maha mendengar atau sifat mendengar bagi Allah tetapi diletakkan dalam bab ini. Bab penetapan sifat mendengar dan sifat melihat dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kira-kira dimananya? Kata kuncinya adalah doa. Kita sebutkan kemarin ada enam unsur seseorang ketika berdoa akan merasakan atau akan bertambah ke enam hal ini ketika ia sering dan banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Doa tidaklah dipanjatkan kecuali kepada ayuah kepada zat yang maha mendengar. Maha mendengar. Lihat disini betapa halus dan tajam pemahaman Imam Bukhari, fikih Imam Bukhari walaupun redaksi hadis ini tidak ada secara lafadnya, secara zahirnya tidak ada menyebutkan sifat mendengar pada diri Allah Ta'ala tetapi beliau sertakan hadis ini ke dalam bab penetapan Allah manha mendengar dan maha melihat atau penetapan sifat mendengar bagi Allah Jalla wa'ala. Padahal hadisnya tidak ada, redaksinya dari awal sampai akhir. Abu Bakar bertanya kepada Nabi untuk diajarkan satu buah doa dan Nabi mengajarkan doa tersebut dan isinya dari awal sampai akhir tidak ada penyebutan Allah maha mendengar atau hal yang berkaitan dengan Allah mendengar atau pendengaran Allah Jalla wa'ala. Namun disini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkannya dan para ulama menyebutkan bahwasanya sisi pendalilan yang diambil oleh Imam Bukhari dari hadis ini untuk bab yang beliau letakkan adalah karena doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba memiliki keyakinan atau mengandung keyakinan hamba tersebut bahwasanya zat yang ia arahkan doanya maha mendengar doa yang dipanjatkannya. Kalau tidak mendengar maka atau tidak meyakini Tuhan yang mendengar maka buat apa? Ia berdoa. Baik, jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah inilah sisi pendalilan dari hadis ini atau inilah korelasi antara hadis ini dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari terkait penetapan nama Allah maha mendengar dan maha melihat dan penetapan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Jalla wa'ala. Kemudian jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah terkait hadis atau doa yang diminta oleh Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ini merupakan doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Dalam doa ini terkumpul dua hal terkumpul dua hal yang merupakan adab berdoa dan adab menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. yang pertama adalah berisi pengakuan tentang kondisi diri kita Dari mana? Dari kemudian yang kedua adalah tawassul bertawassul kepada Allah Ta'ala lewat perantara nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dimana setelah itu Nabi mengajarkan setelah mengakui dan menyebutkan kondisi diri kita ini kemudian ditambah dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan kondisi kita disitu disebutkan aku telah memiliki kezaliman yang banyak terhadap diriku dengan melalaikan ketaatan atau perintah atau melanggar larangan yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang lain maka disitu disertai dengan tawassul atawassul kepada Allah dengan perantara nama dan sifat Allah dimana salah satu sifat Allah Ta'ala Allah Ya Allah sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dan mampu menghapus dosa-dosaku ini kecuali hanya engkau kemudian ditambah setelah itu dengan menggunakan nama Allah Jalla wa'ala atau dua nama Allah Jalla wa'ala di akhir atau ditutup dalam doa tersebut dengan penyebutan dua nama Allah Jalla wa'ala yang sesuai dan relevan dengan kondisi kita pada waktu itu yaitu innaka anta al-ghafur yang maha mengampuni karena permintaannya adalah agar dosa-dosa dihapuskan ar-rohim juga maha mengasihi maha mengasihi baik jemaah sekalian yang dimulikan oleh Allah para ulama menyebutkan bahwasanya ini merupakan doa yang agung karena berisi dua unsur pendobrak doa itu berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala berisi pengakuan seorang hamba dan penyebutan tentang kondisi lemah dirinya yang bergelimang dengan dosa dan kezaliman kemudian setelah itu ditopang pula dengan tawassul kepada Allah Ta'ala melalui perantaran nama dan sifatnya yang mulia yang berkaitan dengan kondisi tersebut baik kalau kita dalam kondisi misalkan tengah tertimpa masalah atau tengah mendapatkan himpitan ekonomi maka carilah nama dan sifat Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan kondisi kita sesungguhnya engkau ya Allah al-ghaniyul hamid engkau lah yang maha kaya lagi maha terpuji dan seterusnya carilah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kondisi diri kita baik jemaah sekalian yang dimalikan oleh Allah inilah salah satu adab dan unsur yang membuat doa lebih bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala sebagaimana diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib ini terkait hadis yang kemarin kita sebutkan kemudian hadis terakhir sebelum kita beranjak ke bab yang berikutnya hadis yang terakhir berasal dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha dari jalur urwah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Jibrila alaihi wasallamu nadani kala inna allaha qad sami'a qawla qawmika wama raddu alaika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Jibril sesungguhnya Jibril alaihi wasallam nadani memanggilku kemudian menyampaikan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mendengar telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan sikap penolakan mereka terhadap dakwahmu kata para ulama bahwasanya hadis ini yang dinukil oleh Imam Bukhari sebagai hadis terakhir dalam bab Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ini merupakan hadis yang diringkas redaksinya oleh Imam Bukhari karena asal hadis ini adalah hadis yang panjang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke daerah Taif ke daerah Taif dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdakwah ke penduduk Taif tetapi mereka menolak dan tidak hanya menolak tetapi mereka juga mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan tindakan yang tidak terpuji kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari daerah Taif dalam keadaan amat sedih atas penolakan tersebut dalam kondisi mahmuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi banyak pikiran begitu mendapati penolakan yang juga sama kerasnya dengan penolakan Kufar Quraish Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah perjalanan datang atau turun Malaikat Jibril kemudian memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwasanya Allah jalla wa'ala telah mendengar perkataan perkataan kaummu penduduk Taif terhadap dirimu dan telah mengetahui penolakan mereka kepada seruanmu maka Jibril alaihi wasallam kemudian memberitahu bahwasanya ini ada Malaikat Jibal Malaikat yang bertanggung jawab terhadap gunung-gunung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kemudian Malaikat yang bertugas atau bertanggung jawab dalam menjaga atau memelihara gunung-gunung ini ia nadani memanggilku dan salam alaihi mengucapkan salamnya kepadaku kemudian mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad kemudian ia menawarkan sebuah tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Malaikat ini insyikta atbaqtu alaihim al-akhshabain kalau kamu mau aku akan timpakan dua gunung besar kepada penduduk negeri ini kepada penduduk negeri ta'if yang baru saja melakukan penolakan yang keras kepadamu dan membuat kumu bersedih tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi yurrahmah seorang Nabi yang memiliki sifat kasih sayang cinta kepada umatnya beliau justru menjawab dan menolak tawaran tersebut dengan mengatakan bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu akan tetapi justru aku berharap kepada Allah agar Allah nanti mengeluarkan dari tulang tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah jalla wa'ala wala yushrikubihi syai'an dan tidak menyukutukannya sedikitpun jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah ini terkait hadis yang terakhir dan tentu saja pendalilannya sangat jelas dimana Jibril menyebutkan dan mengatakan kepada Nabi s.a.w. s.a.w. inna allaha qad samia bahwasanya Allah telah mendengar Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadap dakwahmu atau kepadamu baik ini disini berisi penetapan sifat mendengar pada diri Allah dan ini sesuai dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari baik bab selanjutnya jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah adalah babu qawli Allah qul huwal qadir demikian bab firman Allah qul katakanlah huwal qadir dialah maksudnya Allah dialah alqadir yang maha kuasa yang maha mampu demikian Imam Bukhari meletakkan judul bab ini dengan mengutip firman Allah dalam surat al-an'am ayat 65 qul huwal qadir firman Allah katakanlah dialah yang maha qadir maha mampu hanya seperti itu judul dari bab yang akan kita bahas ini jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah maksud atau tujuan Imam Bukhari meletakkan bab ini adalah berisi penetapan nama al-qadir pada diri Allah yang mana nama al-qadir ini bagian dari asma Allah itu yang pertama kemudian yang kedua adalah berisi penetapan sifat kuasa sifat mampu yang ada pada diri Allah baik jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah terkait Allah maha mampu dan sifat mampu atau kuasa yang ada pada Allah itu merupakan hal yang disepakati oleh kaum muslimin serta ahlul milal serta penganut agama sebelum kaum muslimin sebelum islam yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam hampir semuanya meyakini dan mengimani bahwasanya Allah itu maha kuasa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu hal ini terdapat di dalam al-quranul karim maupun pada kitab-kitab suci sebelumnya baik jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah langsung kita bacakan hadithnya ada pun dalil dari al-quran tadi yang di judulnya tadi imam bukhari mengisyaratkan dalil dari al-quranul karim yaitu kul huwal qadir dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam al-quranul karim berisi tentang penetapan nama al-qadir bagi Allah dan juga sifat al-qudrah bagi Allah ta'ala kita langsung bacakan hadith nabi sallallahu alaihi wasallam baik dan hadithnya hanya satu dalam dalam bab ini hanya satu buah hadith yang diletakkan oleh imam bukhari terkait bab ini baik hadithnya berasal dari Jabir bin abdillah as-sulami radiyallahu ta'ala anhu kata Jabir bin abdillah mengatakan atau menuturkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha kata Jabir bin abdillah kata Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajari sahabat-sahabat beliau al-istikharata fil umuri kulliha mengajarkan sahabat-sahabat nami tentang istikharah isti istikharah meminta petunjuk Allah dalam segala urusan dalam semua urusan kama yuallimuhum surata minal quran sebagaimana nabi mengajarkan mereka satu surat di dalam al-quranul karim jadi nabi mengajarkan tata cara istikharah kepada para sahabat untuk memutuskan dan mengambil setiap keputusan dalam hidup dalam setiap urusan sebagaimana nabi mengajarkan mereka satu surat di dalam al-quranul karim atau surat dari al-quranul karim ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat idaham ma'ahadukum bil amri kalau salah satu dari kalian hendak memilih hendak memutuskan fal yarka maka hendaknya ia melakukan ruku' maksudnya disini adalah solat fal yarka rak'atain hendaklah dia melakukan dua raka'at min ghairil faridah melakukan dua raka'at solat dua raka'at selain solat fardu selain solat fardu nanti kita akan ambil pelajaran atau hukum-hukum terkait hadis hadis ini kemudian ia berkata atau hendaknya ia berkata Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik ya Allah aku meminta petunjukmu dengan ilmu'mu dengan pengetahuanmu wa astagdiruka bi'qudratik aku meminta kemampuan dengan kemampuanmu wa as'aluka minfadlik dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu fa'innaka taqdiru wa la akdiru karena sesungguhnya engkau ya Allah maha mampu dan aku tidak mampu wa ta'lamu wa la a'lam engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui wa anta allamul guyub dan engkau maha mengetahui hal yang ga'ib Allahumma ya Allah fa'innkunta ta'lamu hadal amra ya Allah sesungguhnya jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini atau keputusan yang aku ambil ini kemudian dalam redaksi hadith ini disebutkan summatu sammihi bi'ainihi kemudian menyebutkan apa itu pilihan yang hendak diambil jadi maju atau mundur jangan tidak disebutkan pilihan yang kita condong itu yang ingin kita ambil itu apa apakah maju maka sebutkan maju ini kalau mundur ya sebutkan mundur ini jangan tidak menyebutkan mana kecondongan hati kita karena pasti dari dua pilihan itu ada salah satunya yang kita lebih condong nah itu yang disebutkan dalam doa istikharah ini nah itu disebutkan isi dari permintaan kita ini atau keputusan yang hendak kita ambil ini ya Allah sesungguhnya jika engkau mengetahui jika aku maju ini khairan li lebih baik bagi diriku fi ajili amri wa ajilihi dalam urusanku yang sekarang dan nanti au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri atau baik bagiku dalam agamaku atau dalam kehidupan duniaku atau kesudahan dari urusanku faqdurhuli wa yassirhuli maka mampukan dan tetapkan hal itu untukku wa yassirhuli dan mudahkan aku untuk meraihnya ثumma bariklifih kemudian berkahi aku dalam keputusan yang kuambil ini lihat disini meminta kemudahan dan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala Allahumma ya Allah sebaliknya jika engkau mengetahui keputusan yang aku akan ambil ini buruk bagiku dalam agamaku atau kehidupanku atau akhir dari urusanku atau kesudahan dari urusanku atau dalam urusanku yang sekarang ataupun nanti maka jauhkan aku palingkan aku dari keputusan ini kemudian mampukan atau tetapkan bagiku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada kemudian jadikan aku nerima terhadap kebaikan tersebut lihat disini jemaah sekalian yang dimulikan oleh Allah ketika seorang hamba betul-betul menyertakan Allah Jalla wa'ala dalam setiap keputusan yang ia ambil dan biasanya orang itu minta petunjuk minta bimbingan dan minta istikharah dalam setiap keputusan besar yang diambil dalam hidupnya dalam setiap keputusan besar namun jemaah sekalian yang dimulikan Allah sebagian sebagian ulama menyebutkan salah satu tanda kuatnya hubungan seorang hamba dengan Allah ta'ala bahkan untuk hal-hal yang sepele sekalipun ia meminta petunjuk kepada Allah ta'ala oleh karena itu ada sebuah ungkapan tidak akan pernah kecewa tidak akan pernah sengsara seorang hamba yang selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang ia ambil dalam setiap keputusan yang ia ambil apapun keputusan yang kita ambil terkait pekerjaan pernikahan termasuk menyekolahkan anak misalkan bagi yang memiliki anak dan hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita sebagai manusia baik jemaah sekalian yang dimulikan Allah kita kupas penggalan demi penggalan dari hadith hadith istikharah ini baik jemaah sekalian yang dimulikan oleh Allah pertama sahabat yang membawakan hadith ini adalah sahabat Jabir bin Abdillah As-Sulami beliau merupakan seorang penduduk ansar atau penduduk negeri Madinah penduduk asli negeri Madinah beliau berasal dari suku Khazraj berasal dari suku besar di kota Madinah yaitu suku Khazraj termasuk ulamaknya para sahabat bahkan dikatakan sebagai mufti kota Madinah yang menjadi rujukan dalam fatwa bagi penduduk kota Madinah di zaman beliau tentu saja sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau menjadi sebagai diberi gelaran sebagai ahli fatwanya kota Madinah di zaman beliau karena Jabir bin Abdullah ini semasa masih muda semasa masih Rasul sallallahu dalam mencari dalam mencari ilmu bahkan disebutkan pernah beliau melakukan safar dari kota Madinah ke Mesir hanya untuk mendengar satu hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum sempat beliau dengar semasa Rasul hidup beliau mendengar ada sahabat yang punya riwayat ini tapi tempatnya di Mesir sana beliau ambil perjalanan sejauh zaman dahulu tentu saja tidak ada pesawat apalagi kereta bis dan seterusnya ambil perjalanan dari kota Madinah ke negeri Mesir hanya untuk hadir sekali sesi hanya untuk mendengar satu hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun itulah semangat ketika menuntut ilmu setiap jarak setiap langkah yang dilakukan dalam ketaatan maka itu juga menjadi ketaatan di sisi Allah dan bernilai ibadah atau pahala di sisi Allah baik itu terkait sahabat-sahabat yang mulia ini jemaah sekalian dimulikan oleh Allah kemudian istikhara itu sendiri diartikan sebagai minta petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik dari dua pilihan untuk mendapatkan yang terbaik dari dua pilihan apakah mengambil atau melepaskan apakah mengambil atau melepaskan bagi sebagian pemuda misalkan bingung apakah tahun ini mengambil atau melepaskan menikah atau tidak nah ini juga butuh istikhara termasuk kemudian tahapnya apakah maju kepada akhwat ini atau tidak nah itu juga termasuk tahapan-tahapan istikhara minta petunjuk kepada Allah ta'ala agar mendapatkan yang terbaik baik jemaah sekalian kemudian penggalan hadis berikutnya kama yu'allimuna surata minal quran rasulullah s.a.w. mengajarkan para sahabatnya istikhara tata cara istikhara kepada Allah itu sama seperti beliau mengajarkan para sahabat satu surat dari al-quranul karim ini menunjukkan semangat nabi s.a.w. mengajarkan istikhara ini sama dengan semangat beliau mengajarkan surat di dalam al-quran artinya sama pentingnya sama pentingnya nabi memperhatikan istikhara ini seperti nabi memperhatikan pengajaran surat dari al-quran kepada para sahabatnya kenapa karena ahlul jahiliyah bangsa jahiliyah dan sebagian sahabat itu dulunya pernah merasakan hidup di masa jahiliyah itu bagaimana mereka minta petunjuk itu ada caranya sehingga nabi s.a.w. begitu konsen dan perhatian untuk memberikan ganti yang lebih baik dari cara bangsa jahiliyah orang-orang sebelum mereka masuk islam dalam mencari petunjuk ini jadi bangsa jahiliyah atau orang-orang arab di masa mereka masih dalam masa jahiliyah sebelum datangnya islam sebelum mereka menerima islam sebagai agama mereka mereka pada waktu itu ada tiga cara yang mereka lakukan ketika mereka hendak mengambil sebuah keputusan dalam hidup mereka mereka bisa melakukan satu dari tiga cara ini dan itu yang biasa mereka lakukan dan itu yang menjadi budaya pada masyarakat jahiliyah pada waktu itu pada masa itu begitu nabi datang beliau menghilangkan dan mengikis itu semua kenapa karena itu semua bersinggungan dengan syirk kepada Allah ta'ala itu bersinggungan dengan rajm bil gaib menerka perkara yang gaib dan dialihkan kepada solusi yang lebih baik dari itu semua yang itu adalah merupakan cerminan dari tauhid atau pemurnian penghambaan diri kepada Allah ta'ala meminta kepada yang punya meminta kepada yang punya meminta petunjuk kepada yang punya makanya nabi sallallahu dalam hadith ini dalam hadith Jabir bin Abdillah disebutkan nabi begitu semangat mengajarkan para sahabat menanamkan nilai atau permintaan petunjuk kepada Allah ta'ala istikharah ini seperti nabi semangat mengajari mereka surat di dalam Al-Quran saking perhatiannya nabi sallallahu sallallahu ingin mengikis bekas-bekas budaya atau kebiasaan jahiliah yang pernah mereka tumbuh pada masa itu nah dari tiga hal ini yang pertama jemaah sekalian yang dimulihkan oleh Allah mereka biasanya kalau sedang bimbang sedang bingung dalam memilih memutuskan atau mengambil sebuah keputusan mereka biasanya Mereka biasanya apa itu dadu dadu atau apalah pokoknya entah dari batu-batuan entah dari apa pokoknya itu azlam itu seperti hal yang demikian ketika mereka bingung mereka melakukan hal tersebut kemudian nanti dilihat nanti disitu ngambil keputusan atau tinggalkan nah itu yang pertama cara yang biasa mereka lakukan namanya istiksam bil azlam kemudian yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka ambil burung kemudian dilepas kalau burung ini terbangnya ke kanan mereka memprediksi nasib baik kalau burung ini ke kiri maka mereka mundur ini biasanya mereka lakukan kalau hendak melakukan berpergian dagang untuk urusan dagang apalagi dagangnya kejauh ke negeri Syam mereka karena itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit tenaga kemudian juga uang yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dagang ini apakah bisa untung atau tidak akhirnya mereka merasa bimbang apakah ini jalan atau tinggal maka mereka mengambil burung kemudian dilepas dilihat di situ burung ini kemana arahnya ke kanan atau ke kiri baik itu cara yang yang kedua yang mereka biasa lakukan di masa jahiliyah kemudian cara yang ketiga jemaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah adalah mereka mendatangi tukang ramal saudara-saudaranya syetan mereka datang dan di zaman jahiliyah tukang-tukang ramal ini istimewa istimewa sering didatangi oleh bangsa jahiliyah itu kenapa? karena kebutuhan dasar manusia itu ia butuh petunjuk ia butuh petunjuk makanya ketika Islam datang Islam menghapus praktek-praktek seperti itu dan diganti dengan yang jauh lebih baik dari itu semua yaitu istikharah ini meminta petunjuk kepada Allah yang di dalamnya juga ada doa dan doa kita ketahui merupakan sesuatu yang paling berharga paling bernilai dan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala karena istikharah itu pada hakikatnya adalah kita berdoa kepada Allah meminta petunjuk kepada Allah itu pertama kemudian selain doa kita juga menyebutkan tentang kekondisi diri kita ketidakberdayaan kita ketidaktahuan kita terhadap apa yang nanti terjadi dalam keputusan yang kita ambil itu yang kedua yang ketiga kita juga menyebutkan puji-pujian kepada Allah atau bertawasul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala engkau maha mampu ya Allah engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui aku tidak mampu kemudian berisi permintaan kepada Allah Ta'ala nah itu terkait tentang kebiasaan bangsa jahiliyah di masa jahiliyah yang telah diganti oleh Islam oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dengan yang lebih baik dimana diarahkan kita meminta petunjuk kepada penguasa dan pemilik langit dan bumi yang mampu mendatangkan kebaikan maupun kemudaratan baik jemaah sekalian yang dimulai oleh Allah kemudian penggalan yang lain dari hadis ini disebutkan min ghairil faridah hendaklah kalau salah seorang hendak memutuskan suatu perkara memilih keputusan hendaklah ia sholat dua rakaat tanpa sholat fardu dari sini para ulama mengambil kesimpulan mengambil hukum bahwasannya sholat istikharah itu tidak dilakukan di dalam sholat fardu tetapi diselain sholat fardu sholat sunnah silahkan sholat dua rakaat kemudian mintalah petunjuk kepada kepada Allah terkait doa istikharah yang menjadi pembahasan atau yang menjadi kebingungan bagi sebagian kaum muslimin sholat istikharah itu doanya letaknya dimana apakah di dalam sholatnya ataukah setelah sholat apakah setelah salam nah ini yang menjadi kebingungan sebagian orang mungkin diantara kaum muslimin ada yang masih kebingungan saat ini nah para ulama menjelaskan bahwasannya memang di kalangan ulama sendiri mereka berbeda pendapat ada yang mengatakan pendapat yang pertama doa istikharah itu doa yang diajarkan oleh nabi ini yang tadi yang kita bacakan tadi artinya itu dilakukan atau dibaca di dalam sholat di dalam sholat sunnah tadi sholat sunnah apa saja untuk istikharah di dalam sholat artinya sebelum salam nah kemudian ulama yang mengambil pendapat ini juga menyebutkan letak dimana doanya di dalam sholat di dalam sholat itu di bagian mananya yang kita berdoa kepada Allah yang pertama letaknya adalah di dalam sujud jadi selesai kita baca doa sujud kita doa dengan doa ini letak yang kedua ada juga yang mengatakan yang kedua adalah sebelum salam setelah tashahud setelah doa tashahud selesai nah baru kita panjutkan doa ini karena memang letak doa secara umum tidak hanya sebatas doa istikharah ini secara umum kalau kita sholat itu letak kita berdoa kepada Allah dengan doa yang kita mau itu ada dua tempat pertama dalam sujud kemudian yang kedua adalah sebelum salam setelah tashahud nah ini pendapat ini diambil atau dikuatkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah kemudian pendapat yang kedua dan ini yang menjadi pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama jumhur ulama diantaranya yang di zaman ini adalah Sheikh Bin Bas kemudian Sheikh Uthaymin rahimahullah mereka menilai bahwasanya doa istikharah ini dibaca setelah sholat setelah sholat artinya selesai kita sholat dua rakaat kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa istikharah ini dengan doa istikharah ini baik itu letak dari bacaan doa istikharah ini apakah sebelum salam ataukah setelah salam baik jemaah sekalian yang dimulikan oleh Allah kemudian kemudian kita akhiri penjelasan hadith ini dengan kita melihat disini pendalilan atau sisi pendalilan yang dikemukakan atau diutarakan oleh Imam Bukhari terkait hadith ini dengan bab yang tadi kita sebutkan adalah babnya bertujuan untuk menetapkan nama Al-Qadir pada diri Allah Ta'ala dan sifat kuasa atau mampu dan di dalam hadith istikharah ini sangat jelas lafatnya jelas sekali karena sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu kudrah penetapan sifat kudrah sifat kuasa sifat mampu pada diri Allah atas segala atas segala sesuatu baik inilah apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini dan sifat kudrah ini sebagaimana disampaikan tadi hampir semua kaum muslimin menyempakati penetapan sifat kudrah pada diri Allah Ta'ala tetapi ada dalam sejarah kaum muslimin itu ada satu kelompok yang mereka mengingkari tetapi bukan mengingkari kuasa Allah pada segala sesuatu tetapi mereka mengingkari pada satu kondisi satu kondisi mereka mengingkari terkait kondisi perbuatan manusia af'alul ibad namanya perbuatan manusia terlebih yang buruk itu mereka mengingkari itu tidak termasuk kuasa Allah di situ tidak termasuk kuasa Allah di situ Allah tidak menciptakan hal itu Allah tidak menciptakan perbuatan buruk manusia karena ini beranjak dari keinginan mereka untuk menjaga kesucian Allah jangan sampai dinisbatkan kepada Allah hal-hal yang buruk akhirnya mereka justru terkena pada kesalahan yang lebih fatal yaitu menganggap ada sebagian yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah di luar penciptaan Allah dan di luar kuasa Allah apa itu yaitu perbuatan manusia af'alul ibad makanya imam Bukhari rahimah dikemukakan pada zaman itu yang lagi populer populernya kelompok ini dinamakan sebagai kelompok mu'tazilah pengikut wasil bin apa dan amr bin bin obed mereka mengingkari hal ini bahwasanya perbuatan buruk manusia itu tidak menjadi bagian dari kehendak Allah tidak menjadi bagian dari kuasa Allah tidak menjadi bagian dari penciptaan Allah artinya itu manusia sendiri yang melakukannya manusia sendiri yang melakukan dan berkahendak melakukanlah itu itu dinamakan dengan kelompok kodariyah namanya dan kelompok kodariyah yang paling getol mengusung konsep ini adalah kelompok mu'tazilah dan kelompok ini secara nama secara sebagai kelompok itu sudah tidak ada tetapi pemikiran mereka pemikiran mereka itu itu diadopsi oleh banyak banyak kelompok oleh banyak kelompok-kelompok yang ada makanya mu'tazilah sendiri itu sudah hilang tetapi pemikirannya penyimpangannya itu diadopsi oleh kelompok-kelompok yang ada sampai sekarang ini baik jemaah sekalian yang dimulikan ya Allah kami kira cukup karena sudah berbunyi waktu ikamat dikumandangkan apa yang dapat disampaikan pada malam hari kali ini semoga apa yang disampaikan pada malam hari kali ini bermanfaat untuk kita semua semoga duduknya kita di majlis ilmu ini mendatangkan rida dan kecintaan Allah dan semoga iman kita pengagungan kita kepada Allah semakin naik dan meningkat dan kita meminta kepada Allah memohon kepada Allah dengan asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang mulia agar mengampuni dosa-dosa kita kelalaian-kelalaian kita serta bagi siapa saja yang menderita sakit segera disembuhkan oleh Allah yang memiliki masalah hidupnya segera diberikan jalan keluar dan solusi di sisi Allah dan bagi siapa saja yang memiliki hajat kepada Allah segera diberikan hajatnya dan dikabulkan doanya demikian wa'akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika syahadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tubuh ilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakum lho kairan wabarakatuh wikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati